Akhir tahun 2020, zona merah atau risiko tinggi COVID-19 meningkat dari 47 wilayah menjadi 64 wilayah, baik kabupaten maupun kota. Data ini disampaikan oleh Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adi Sasmito, dalam keterangan secara virtual di Istana Kepresidenan Jakarta. Satgas Penanganan COVID-19 meminta semua daerah menyikapi sejarah serius perkembangan peta zonasi risiko dari minggu ke minggu. Zona risiko sedang bukan berarti zona aman, sedikit saja lengah maka kabupaten atau kota dapat berpindah ke zona yang lebih tinggi dan lebih berbahaya. Sangat disayangkan pada minggu ini jumlah kabupaten kota yang berada di zona risiko tinggi mengalami peningkatan yang signifikan. Pada minggu lalu, sebanyak 47 kabupaten kota berada pada zona risiko tinggi, namun jumlah ini meningkat menjadi 64 kabupaten kota pada minggu ini. Seperti tren yang terjadi sebelumnya, mayoritas kabupaten kota masih merasa nyaman untuk berada di zona risiko sedang dan jumlahnya juga mengalami peningkatan dibanding minggu lalu. Jika sebelumnya sebanyak 371 kabupaten kota berada pada zona risiko sedang, pada minggu ini jumlahnya meningkat menjadi 380 kabupaten kota. Selanjutnya, untuk kabupaten kota yang berada di zona risiko rendah mengalami penurunan yang signifikan yaitu dari jadi 84 kabupaten kota pada minggu lalu menjadi 59 kabupaten kota pada minggu ini. Selanjutnya, untuk kabupaten kota yang tidak ada kasus baru jumlahnya meningkat tipis dibandingkan minggu lalu dari 6 kabupaten kota menjadi 7 kabupaten kota. Untuk zona yang tidak terdampak mengalami penurunan dari 6 kabupaten kota menjadi 4 kabupaten kota pada minggu ini. Berdasarkan pemetaan ini, dapat dilihat bahwa mayoritas kabupaten kota di Indonesia berada di zona risiko sedang. Ini tentunya harus disikapi secara serius. Ingat, zona risiko sedang bukan zona aman. Sedikit pun lengah, maka kabupaten kota di zona ini dapat berpindah ke zona yang lebih tinggi dan lebih berbahaya. Terima kasih telah menonton!